ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pemerintah disini saya akan memberikan tip dan trik cara membuahkan jambu air jamaica dalam pot dan langkah pertama yang kita lakukan adalah siapkan dulu pupuknya pemerintah ini yang pertama adalah power nutrition yang kedua ada hormonik yang ketiga ada super nasa granul yang keempat ada POC nasa jadi keempat pupuk ini fungsinya itu adalah saling mendukung pemerintah yang ini untuk perangsang buahnya yang ini untuk hormonnya sedangkan yang ini dan yang ini adalah untuk menambah unsur organik pada medianya pemerintah jadi kalau misalkan diberi powernya saja itu sebenarnya sudah bisa pemerintah akan tetapi terkadang kandungan unsur dalam potnya itu kurang jadi harus kita imbangi dengan pupuk yang lainnya dan kami disini memberi nama pupuk itu adalah paket nutrisi komplet pemerintah jadi langkah pertama ini adalah oke pemerintah yang harus kita perhatikan dulu adalah yang pertama itu tanamannya tanamannya itu yang harus kita berikan pupuk itu dalam kondisi yang tepat dan prima nah mau saya begini jadi misalkan tanaman tersebut masih dalam proses pertumbuhan belum masuk usia produktif itu jangan diberi pupuk perangsang buah karena itu akan sia-sia dan yang kedua adalah perhatikan pucuk daunnya seperti ini pemirsa nah disini sebelah saya ini ada tanaman jambu air madu yang seperti ini nah ini kan masih proses pembentukan daun jangan diberi pupuk perangsang buah ini karena tidak akan efektif pemirsa jadi yang harus kita lanung adalah kita pupuk pupuk jambu jambu jamekanya saja seperti ini ini kan sudah dalam proses daunnya sudah lebar semua ya maaf pemirsa ini daunnya kemarin dimakan ulat jadi agak robek-robek gini tapi gak apa-apa pemirsa oke lah kembali ke topik pemirsa disini apa yang pertama kita lakukan adalah siapkan airnya dulu pemirsa disini saya sudah menyiapkan 5 liter air nah seperti ini ini kalau saya mempukuk gak ada kameramenya pemirsa saya panggil istri saya dulu maaf sebentar misalnya nunggu tukang shootingnya dulu ya tapi nanti kalau saya kelihatan jangan kaget ya oke ini ada yang pertama kita buka dulu ini ini diametri petanya adalah berapa ini kurang dari 5 cm oke berarti dosisnya ini ini 20 gram ini cukup 1 sendok 5 liter air itu cukup 1 sendok makan gini dan yang kedua itu granulnya pemirsa granulnya kita kita beri takarannya itu kita bukanya masalah susah bukan susah kita dulu granulnya ini dan dosis granul ini mengikuti dosisnya power namun saya cukup usahkan powernya ini 1 sendok ini 1 sendok kita kita bukanya makan yang ketiga adalah POC NASA ini untuk menambah unsur organik medianya ininya 2 tutup kita beri 2 tutup 1 2 2 tutup lagi nanti tumpah tumpah ini anak saya pemirsa nah ini nanti kan hormonik ini untuk hormonnya ini dosisnya cukup satu tutup seperti ini kalau kita tutup dulu nanti tumpah jika sudah diaduk sampai merata sampai merata seperti ini sampai merata sampai merata sampai hancur sampai hancur jangan sampai ada yang mengendap proses pengadukannya kurang lebih sekitar 1 menit sampai 2 menit sampai bubuk-bubuknya larut dengan air kita pinggirkan dulu oke sudah pemirsa ya sudah ini langsung 5 liter air ini untuk tanaman dalam potensi nah siramkan sampai kita tunggu dulu sampai larut sampai air ini meresap turun semua oke pemirsa bisa sedikit gak apa-apa ini kita disini aja gak apa-apa kalau yang lebih bagus nanti jangan sampai mengendap pemirsa ya jika sudah ini keesokan harinya ini disiram jadi tiap hari itu disiram sampai 1 minggu oke tiap hari disiram jangan sampai gak disiram oke dan untuk puas pemukaan ini bisa dilakukan satu minggu sekali atau dua minggu sekali sampai kondisi berbunga dan untuk cara perawatan nanti kalau sudah dalam kondisi berbunga lihat video saya selanjutnya pemirsa oke cukupikan video dari saya selamat sore dan terima kasih